Saudara jelang hari ulang tahun ke-78 keberdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan terus dilakukan. Salah satunya, manuver udara yang dilakukan tim aerobatik dan dinamik Pegasus TNI Angkatan Udara. Sejumlah manuver dipertunjukkan tim aerobatik Angkatan Udara saat telah dikotor. Peringatan Hari Ulang Tahun Keberdekaan. Nantinya, kedua tim Angkatan Udara ini menampilkan katerikal airshow dengan tajuk The Jupiter X Pegasus. Ada pun jenis pesawat yang melakukan demo udara ini di antaranya F-16, Jupiter Aerobatik hingga helikopter Colibri. Pesawat-pesawat ini akan menunjukkan atraksi fly pass, pesawat tempur, Jupiter Aerobatik Tim, dan Giant Flag. Demo udara ini kemudian ditutup dengan manuver F-16 di atas langit istana negara. Hari ketiga latihan manuver pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Kita Sapa Jurnalis Kompas TV, Abel Insani di Lanud Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Abel, selamat pagi. Pesawat apa saja yang dilibatkan dalam pertunjukan udara tahun ini dan pukul berapa akan dimulai? Ya Ian, setidaknya akan disiapkan 30 pesawat dari TNI Angkatan Udara di mana di antaranya ini ada 10 pesawat tempur F-16, ada 6 pesawat Ket-1B Wong B, 8 helikopter Trimarta TNI, 5 helikopter Colibri, dan 1 pesawat Boeing 737 yang nantinya disiapkan untuk melakukan geladi bersih hari ini. Dan memang sebelumnya sudah melakukan geladi kotor sebanyak dua kali dan hari ini memang ada geladi bersih yang nantinya langsung disaksikan oleh Kasau, di mana mulai dari The Elf Down Landing, ini nanti juga ada latihan sepanjang satu setengah jam, ini menunjukkan bahwa pada saat nanti melakukan atraksi di atas istana negara, ini memang harus semaksimal mungkin dan kalau bisa zero mistake ya, jangan sampai ada kesalahan karena memang sudah disaksikan oleh Presiden dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang berada di sekitar istana Merdeka. Lalu juga nantinya yang paling dinanti adalah atraksi dari tim Jupiter Aerobatic dan juga Vegasus ya, karena mereka nanti akan melakukan enam manuver di udara dengan pesawat tempurnya, dan juga nanti akan ada penampilan dari 8 helikopter Trimarta TNI yang terbagi dari 2 elemen dengan membawa bendera merah putih ukuran besar. Lalu juga ada pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang melakukan flypass membentuk formasi Diamond dan Boombers. Nah untuk latihan gladi bersih ini nanti akan dilakukan sekitar pukul 8, sekitar satu jam ya, kurang lebih satu jam kasau juga sudah datang dan beberapa nanti juga akan melihat langsung bagaimana prosesi dari gladi bersih yang akan dilakukan di Halim Perdana Kusuma. Untuk saat ini persiapan terus dilakukan sebenarnya di sekitar saya, ini banyak pesawat yang memang sudah berada di tempat yang memang nanti akan melakukan take off dan juga landing. Mereka juga nanti akan mengitari langit-langit Jakarta khususnya di atas Istana Merdeka. Ian. Ya, latihan manuver pesawat tempur TNI yang akatan udara untuk puncak peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia akan dilangsungkan pada pagi ini sekitar pukul 8. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Abel Insani atas laporan langsungnya dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jurnalis Kompas TV